Hasil pertandingan Piala Dunia U17 Imnas Indonesia imbang lagi Bimbo Sakti Optimis lolos Cedera, MU ungkap berapa lama Holun dan Eriksen absen Man City khawatirkan Cedera Ederson Klub benci jadwal Liga Inggris Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda Timnas Spanyol U17 mampu mengalahkan Mali pada match day kedua Grup B Piala Dunia U17 2023 di Stadion Manahan Solo Senin 13 November 2023 sore WIB Spanyol menang tipis atas 10 pemain Mali Gol dicetak oleh Juan Hernandez di babak kedua Uzbekistan meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Kanada Dalam laga lanjutan Grup B di Stadion Manahan Solo Senin 13 November malam WIB 3 poin Uzbekistan diraih berkat gol dari bunuh diri pemain lawan yakni Richard Chukwu serta brace dari Amir Beksaidov Sementara itu, di Grup A Timnas Ecuador U17 sukses membenamkan Maroko dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya Senin sore Michael Bermudes menjadi pahlawan Ecuador berkat 2 golnya di menit ke-62 dan 90 plus Timnas Indonesia U17 meraih hasil imbang kedua di Grup A Hasil itu didapat setelah bermain imbang 1-1 versus Panama di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya Senin 13 November malam WIB Jidabin dan kawan-kawan tertinggal lebih dulu 0-1 di laga ini setelah Oldemar Castillo menjebol gawang Ikram Al-Ghivari pada masa injury time babak pertama Namun, Timnas Indonesia U17 bisa menyambahkan skor jadi 1-1 berkat gol sendulan Arkan KK di awal babak kedua Dengan hasil ini, Tim Garuda Asia yang kini mengoleksi 2 poin menempati posisi ketiga di bawah Ecuador dan Maroko Pelatih Timnas Indonesia U17 Bimba Sakti yakin timnya akan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 usai ditahan Sari Panama U17 Senin 13 November Ya, kita harus yakin karena kita sudah terlanjur basah Kita ada kesempatan untuk melangkah ke fase selanjutnya Kita konsentrasi 2 hari ini, kita manfaatkan malam ini Kita tak tidur, kita analisis Maroko Pelatih Timnas Indonesia Sinta Yong mencoret Yaakob Sayuri dan Andi Setioh dari skuad untuk laga menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Kedua pemain ini dicoret karena berbagai alasan Lendang PSM Makassar Yaakob Sayuri batal memperkuat tim Merah Putih karena akan melangsungkan pernikahan pada 17 November 2023 mendatang Sementara Andi mengalami cedera ketika memperkuat Persi Kapo Adalah gapakan ke-19 melawan Persi Jaya Jakarta di Stadion Patriot Chandra Baga Kamis 9 November 2023 Menurut Daily Mail, Martin Odegaard terpaksa absen karena kekhawatiran dia mengalami gegar otak saat latihan setelah wajahnya terkena bola Odegaard kemudian melewatkan pertandingan melawan Newcastle United, Sevilla, dan Burnley karena protokol gegar otak Odegaard juga akan melewatkan pertandingan kualifikasi Euro 2024 Norwegia selama jeda internasional meskipun ketidakhadirannya disebabkan oleh cedera pinggul Mauricio Pochettino tak menyalami Pep Guardiola selesai laga Chelsea kontra Manchester City Pochettino mengaku salah karena bertindak emosional kepada wasit Anthony Teller hingga harus melewatkan momen bersalaman dengan Guardiola dia meminta maaf atas hal tersebut pelatih asal Argentina itu meminta maaf kepada wasit Teller dan kepada Guardiola Bantan pemain Barcelona, Rike Poch mengkritisi pemilihan pemain Xavi Hernanda skala Barcelona menang tipis atas Alaves akhir pekan kemarin dan teran minimnya pemain asal amasia yang mentas di lapangan Poch melalui laman X menyoroti hal tersebut ia merasa bloggerana seakan tak main dengan squad yang ia kenal ia memberikan like pada posingan Jose Capdevila yang mengkritisi kebijakan pilihan Xavi Manager Manchester United Eric Ten Hag tersorotan menghadiri pemakaman Sir Bobby Charlton pada Senin 13 November waktu setempat ikutip dari gol absennya Eric Ten Hag lantaran komitmennya yang tidak dapat dipatahkan dan kepentingannya yang tidak bisa ditinggal sehingga harus bertahan lama di Belanda saat pemakaman keluarga Glazer juga tidak hadir keluarga Glazer disinyalir takut mendapatkan amarah dan serangan dari para penggemar MU apabila mereka terlihat datang Manchester United memberikan kabar terbaru soal kondisi Rasmus Haulun dan Christian Eriksen Eriksen mengalami cedera lutut sementara Haulun mendapatkan masalah cedera otot dikarenakan kedua pemain itu tidak dalam kondisi fit mereka harus absen membela setan merah untuk sementara waktu Eriksen ketepi hak MU harus menepi selama satu bulan sedangkan Haulun diharapkan sudah bisa pulih sebelum akhir November Bintang sepak bola berhasil nimbar memamerkan penampilan baru ketika menjalani proses pemulihan pasca operasi ACL Senin 13 November 2023 Dia mencukur habis rambutnya dan terlihat memelihara kumis dalam foto unggahannya di media sosial Cedera ACL yang dialaminya terjadi setelah dua bulan ia menyelesaikan kepindahannya yang senilai 78,5 juta posterling ke Al-Hilal Barcelona bergerak cepat dengan dikabarkan bakal mencomot kapten timnas U17 Mali yang bermain di Piala Dunia U17 2023, Ibrahim Diara Barcelona memang menginginkannya untuk bergabung lantaran bakatnya sudah terendus saat sang pemain menghabiskan waktu berlatih bersama tim Barca UTA Ibrahim Diara tidak bisa segera membela Barcelona selepas Piala Dunia U17 berakhir Menurut aturan FIFA, transfer pemain non-Uni Eropa baru bisa dilakukan jika pemain yang bersangkutan telah mengijak usia 18 tahun Manchester City patut cemas mengenai kebugaran Ederson setelah ia menarik diri dari squad Brazil karena cedera Ederson mengalami cedera kaki saat pertandingan epik hari Minggu melawan Chelsea Sankipur adalah salah satu dari sejumlah pemain yang dikhawatirkan Pep Guardiola menjelang bengdrok penting melawan Liverpool ketika Liga Primer Inggris dilanjutkan pasca judeh internasional bulan ini Bayern Leverkusen merebut puncak Bundesliga dari Bayern München usai memperoleh kemenangan kandang 4-0 atas Union Berlin akhir pekan kemarin tim asuhan Sabi Alonso sekarang telah mengumpulkan 31 poin dari 33 poin yang bisa didapat sejauh musim ini perolehan itu menyamai rekor yang dibuat oleh Bayern München asuhan Pep Guardiola pada musim 2015-16 Juventus menjadi salah satu peminat winger Manchester United Jadon Sancho pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkapkan kalau sinyunnya tua sudah menghubungi Manchester United untuk menanyakan informasi seputar pemain bermasalah tersebut karena masalah finansial tidak mudah bagi Juventus untuk memboyong Sancho Bianconeri sepertinya hanya bisa memboyong Sancho dengan status pinjaman Victor Ossiman penyerang Napoli mengakui bahwa ia menerima tawaran menggiurkan dari Al-Hilal klub Arab Saudi pada musim panas lalu tawaran tersebut bernilai 200 juta euro atau setara 3 triliun rupiah namun Ossiman menolak tawaran tersebut dan memilih untuk bertahan di Napoli Ossiman menegaskan bahwa ia ingin terus bermain di Eropa pemain asal negara itu tidak ingin orang berpikir bahwa ia hanya ingin bermain sepak bola demi uang gelandang Borussia Dortmund Julian Brandt kini jadi rebutan Arsenal dan Newcastle di lansir mirror, pemain yang telah lama dipantau oleh Jurgen Klopp itu ditawar de Gunners 22 juta pounds di bulan Januari nanti melihat bocoran tawaran tersebut, Newcastle pun ikut-ikutan mengejar tanda tangan Brandt Eddie Howe tertarik pada Brandt terjadi ketika bersuai di Dortmund di Liga Perancis Jurgen Klopp mengecam perusahaan-perusahaan televisi yang menyiarkan Liga Inggris pasalnya Liverpool ditempatkan di awal kick-off matchday berikutnya pada 25 November saat menghadapi Manchester City menurut Klopp, pemain lebih dulu setelah jeda internasional membuat pemain yang berasal dari negara jauh seperti Amerika Selatan, hanya punya waktu sedikit untuk recovery telah mengatakan perusahaan televisi itu hanya mementingkan rating, tidak memikirkan aspek sepak bola dan pemain Arsenal dikabarkan akan gagal untuk kesekian kalinya merekrut gelandang Asson Villa Douglas Lewis pasalnya selain beberapa tawaran yang ditolak mentah-mentah, performa Lewis kini makin mentereng bersama Unai Emery hal tersebut membuat Asson Villa segera menawarkan kontrak jangka panjang kepadanya selain itu, Arsenal juga akan susah jika Douglas Lewis dipagari dengan harga selangit pasalnya Arsenal juga masih terancam financial fair play, jadi mereka tetap harus hati-hati di Liga Chelsea vs Manchester City, tercatat rekor unik milik bekawakan Chelsea, Thiago Silva satu gol sendulannya kegawang Anderson Moraes mencatatkan rekor tersendiri baginya di catat Opta, Thiago Silva masuk menjadi empat pemain tertua yang usianya 39 tahun atau lebih yang bisa mencetak gol di Liga Inggris sebelumnya ada nama Teddy Sheringham, Dean Windas, dan Ryan Giggs kemenangan Asson Villa atas Full Hum 3-1 di Villa Park membuat The Villains mencatatkan rekor tersendiri di catat Opta, tim besutan Unai Emery telah memenangkan laga di Liga Inggris sebanyak 13 kali secara beruntun sejak musim lalu di Villa Park Rekor ini termasuk rekor terpanjang klub sejak terakhir mereka raih pada tahun 1983 Getafe menunjukkan niatnya untuk mempermanenkan Mason Greenwood dari MU Greenwood sebenarnya masih terikat di MU hingga 2025 nanti namun dilansir The Sun Greenwood sudah nyaman tinggal di Spanyol bersama pasangannya pada bulan Januari nanti pihak Getafe dikabarkan sudah menyiapkan mahar untuk disodorkan kepada pihak MU namun dari pihak MU ingin meminta opsi perpanjangan masa pinjaman kepada Getafe daripada menjual Greenwood dilansir football Espanya, Antoine Griezmann menikmati malam bersejarahnya di Wanda Metropolitano setelah menyumbangkan satu gol spesial bagi karir sepak bolanya di Atletico Madrid satu golnya tersebut membuat Griezmann menyamai rekor pencapaian gol milik legenda Atletico Madrid Adrian Escudero yakni sebanyak 169 gol Griezmann kini hanya butuh 4 gol lagi untuk menyamai rekor gol terbanyak klub milik Luis Aragones yakni 173 gol Dylan Sirbel, mantan back Bayern Mujan, Jerome Boateng, gagal gabung klub Bundesliga Hayden Heim awalnya negosiasi Hayden Heim dengan Boateng berjalan baik namun tiba-tiba pelatih Hayden Heim, Frank Smith, menolaknya Smith berasa terkejut klub yang diasuhnya akan memiliki Boateng menurut Smith, ia tak butuh pemain tua di dalam skuadnya agen Boateng didikan mengecam sikap sepihak dari Smith tersebut dalam Sirbel, ia akan terus mencoba berhubungan dengan pihak klub Hayden Heim Timnas Indonesia tiba di Irak untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Minggu 12 November pagi tak mau berleha-leha pelatih Timnas Indonesia Sintayong langsung menggelar sesi latihan ringan pada sore harinya gelandang Timnas Indonesia Mark Klok mengatakan porsi latihan tersebut penting bagi recovery fisik selain juga untuk adaptasi lingkungan dan cuaca, kata Klok, cuaca di Irak hampir mirip di Indonesia jadi tak masalah bagi para seluruh penggawa Timnas Demi memperkuat Timnas Indonesia tepat waktu, Sandy Walsh dan Elkan Bagot rela tidur di kasur bertingkat hal itu diketahui dalam unggahan Instagram pribadi Sandy Walsh at Sandy Walsh Walsh mengunggah foto bersama Bagot sedang berada di kamar dengan caption Kami harus transit untuk istirahat 7 jam di kasur bertingkat sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Basra, Irak Keduanya diketahui berangkat bersama menyusul rekan-rekannya yang terlebih dahulu sampai di Irak Mereka berangkat dari Bandara London Heathrow Airport Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe See ya! Terima kasih telah menonton!